Intro Shalom Kasih tepuk tangan buat Allah kita dulu Ya mulai besok ada renungan sama-sama dan saya mau ajak yuk sama-sama renungan Kita baca sama-sama tiap hari belajar merenungan firman Sebab sekali lagi kita mau bangun the real meh Manusia yang sebenar yang ada disini dan gak ada cara lain selain kita bersekutu dengan Tuhan Karena itu ayo ambil waktu setiap hari Kalau sudah masuk facebook kita masuk instagram kita ya kan bagi sama teman kita Mungkin ada yang gak punya facebook gak punya instagram minta sama yang punya untuk bagi sama kita Tolong karena bagus tim pengajaran bikin kayak yang kemarin sambil renungan sambil kita diajar secara teologis Kitab ini bicara apa sih kitab galatia tuh gimana sih sebetulnya bicaranya Jadi renungan yang dikasih gak akan menjaga kita supaya gak asal-asalan renungan firman Tuhan Oh ini artinya gini sesat lagi gitu kan Tapi dikasih panduannya supaya kita belajar oh maksudnya Paulus tulis ini ini loh Oh gini latar belakangnya itu ada semua dan saya ajak soro belajar sama-sama kita belajar sama-sama Yang mau katakan amin Bulan ini kita akan masuk tentang bersekutu dengan Tuhan Dan saya akan mulai kita akan diberkati dengan beberapa mbak Tuhan yang luar biasa Nanti akan ada Ona ada Corinelle Swing ada Andreas akan memberkati saudara Dan hari ini saya akan mulai bagi dengan tentang menyembah Tuhan Membangun tahta bagi Allah Katakan membangun tahta bagi Allah Saya ajak kita lihat sama-sama Masmur 22 ayat 3 Masmur 22 ayat 3 Masmur 22 ayat 3 Padahal engkaulah yang bersemayam Padahal engkaulah yang kudus Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel Kita baca sama-sama 2, 3 Padahal engkaulah yang kudus Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel Sekali lagi 2, 3 Padahal engkaulah yang kudus Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel Saudara Alkitab bilang begini Firman Tuhan menekankan bahwa begini Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan saudara dan saya Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan Kita seperti sedang menyediakan tahta buat Tuhan Kenapa firman Tuhan tidak ada mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas perbuatan baik manusia Kenapa firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas kekayaan kita Karena ternyata begini Tidak semua orang yang berbuat baik itu karena Tuhan atau untuk Tuhan Tidak semua orang yang harta kekayaannya itu karena Tuhan atau untuk Tuhan Saya ambil contoh Bill Gates Salah satu orang yang paling kaya di dunia Orang yang dianggap paling dermawan di dunia Tapi dia bilang dia enggak terlalu percaya Tuhan itu ada atau tidak Jadi dia enggak lakukan semuanya untuk Tuhan Dia enggak percaya Tuhan ada apa enggak Jadi perbuatan baik Tidak selalu membuat Tuhan bertahta di atasnya Kekayaan tidak selalu membuat Tuhan bertahta di atasnya Tapi orang yang memutuskan untuk memuji dan menyembah Tuhan Maka Tuhan bertahta di atasnya Pujian dan penyembahan ini Waktu saudara memuji seseorang Saudara menempatkan dia lebih hebat dari saudara enggak Saya puji saudara Berarti saya mengakui kelebihan saudara Yang setuju kata amin Amin Waktu saya memuja saudara Berarti saya mengakui Sudah punya sesuatu Dan itu seperti meletakkan posisi saudara Di satu tempat yang khusus dalam hidup saya Waktu saya puji orang kamu luar biasa baik Ini orang baik sekali Saya pernah saya suka puji orang Saya suka bilang begini Ini orang enggak ada bulu Hatinya enggak ada bulunya Maksudnya hatinya tulus sekali Sampai bulu pun tidak ada Memang saya rasa semua orang hatinya enggak ada bulunya Tapi saya bilang ini Ini orang betul-betul hatinya bagus Dan tiap kali saya ketemu orang Yang saya puji saya selalu gini Wow saya akan belajar sesuatu dari dia Karena saya menempatkan dia Di posisi yang spesial dalam hidup saya Setuju? Waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan Surah menempatkan Tuhan pada posisi yang spesial Bahkan Alkitab bilang gini Kita memberikan tahta buat Tuhan Katakan tahta Lagi tahta Gaya hidup menyembah Tuhan Itu akan melatih seluruh hidup kita Untuk apa? Yang pertama memuliakan Tuhan Katakan memuliakan Tuhan Kalau saudara melatih Gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan Maka Kita sedang belajar Memuliakan Tuhan Lewat seluruh hidup kita Gaya hidup memuji Dan memuliakan Tuhan Yang akan membuat kita Melatih seluruh hidup kita Menghormati Tuhan Menempatkan Tuhan Sebagai Raja Dalam hidup kita Memenuhi pikiran dan hati kita Dengan kehadirannya Dimanapun Waktu saudara belajar memuji Tuhan Saudara tanpa sadar Sedang melatih hati saudara Untuk gini Menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita Waktu saudara lagi di jalan Dan saudara lagi bilang Tuhan aku memuji kebesaranmu Saudara tanpa sadar Sedang melatih diri saudara Untuk menyadari Bahwa dia hadir dalam setiap bagian hidup kita Gaya hidup menyembah Tuhan Kan melatih seluruh hidup kita untuk apa? Membuat kita menikmati kasih karunia Tuhan Coba saudara lagi nih Lagi mandi Toto-toto nyanyi Kau Allah yang baik Ya kan? Saudara akan membuat saat itu Saudara memutuskan untuk menikmati Kasih karunia Tuhan Dalam hidup saudara Tapi sekali lagi saya mau Sebelum saya lanjutkan Saya mau bilang gini Bahwa setiap kali suruh dengar kotbah Setiap kotbah itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri Itu yang suruh harus perhatikan Tidak ada kotbah yang bisa berdiri sendiri Kenapa? Waktu yang terbatas Gak bisa membuat sebuah kotbah Menjadi kotbah yang sangat lengkap Kotbah itu akan segmented Sesuai dengan temanya Dan dia saling melengkapi Dengan kotbah-kotbah yang lain Kalau suruh ikut di tempat ini Maka suruh akan lihat gini Setiap kotbah itu bisa dibilang bersambung Saling melengkapi Semakin hari Semakin membuat pasal dalam hidup saudara Untuk mengenal Tuhan secara lebih utuh Saya ingatkan minggu lalu Dua minggu lalu saya share Jangan punya hamba Tuhan favorit Hamba Tuhan favorit akan membuat saudara Membatasi Tuhan memberkati saudara Karena begitu orang yang ingin yang kotbah Suruh suka Begitu orang lain yang kotbah Suruh hati sudah padam duluan Dan itu membuat suruh tidak bisa belajar Sesuatu yang lain Padahal setiap hamba Tuhan Punya karunia yang masing-masing Yang kedua Jangan membatasi Diri kita dengan tema favorit Ah saya emang sukanya tema doa Oh saya sukanya tema tentang profesi Waktu kita batasi dengan tema favorit Kita akan jadi orang yang bertumbuh Dengan tidak seimbang Kita cuma kuat di tema itu saja Kalau tema itu ayatnya hafal semua Begitu bahas yang lain Tidak tahu Kalau soal berkat ayatnya hafal Begitu ngusir setan Bingung Tapi saya percaya Alkitab ajar kita ini Supaya Tuhan mengirimkan Nabi-nabi gembala rasul Penginjil Dan Kawan-kawannya Untuk apa? Memperlengkapi semua orang kudus Yaitu saudara dan saya Untuk apa? Menjadi dewasa penuh Katakan dewasa penuh Sesuai dengan kepenuhan Kristus Katakan kepenuhan Kristus Nah semua itu yang akan membawa saudara Diperlengkapi menjadi Bertumbuh ke arah Kristus Nah Kalau sudah dengar Yang saya share ini Nanti sudah akan lihat gini Tanpa hati nurani yang murni Maka semua Semua praise and worship kita Hanya menjadi topeng rohani Kalau hati enggak murni Hati enggak tulus sama Tuhan Atau kita cuma kerjakan Karena rutinitas Maka praise and worship Cuma jadi topeng rohani Angkat tangan Cuma jadi kepura-puraan Pujian penyembahan Surah harus ingat Tidak bisa digunakan Untuk menyogok Tuhan Oh saya memuji Tuhan Saya menyembah Tuhan Supaya dia senang Dan dia nanti berkati saya Enggak Jangan main akal-akalan Sama Tuhan Karena akal Otak kita tuh Cuma segede bakpau Katakan bakpau Jadi kalau suruh makan bakpau Taruh di kepala saudara Oh seginilah kira-kira Segini loh otak kita tuh Terus mau akal-akalan Sama Tuhan yang maha besar Mana menang Amen Sama Tuhan Tulus saja Pujian penyembahan Tidak bisa digunakan Untuk menyogok Tuhan Pujian penyembahan Yang kita lakukan Tidak untuk menggantikan Kasih karunia Allah Dalam hidup kita Kenapa Tuhan mengasih kita Karena dia punya Kasih karunia Atas saudara dan saya Itu saja Jangan kira-kira Dengan kita memuji Menyembah Maka kita akan lebih Berhasil hidupnya Bukan-bukan Bukan itu tujuannya Nah kita Berangkat dari sini Kita akan belajar Lebih jauh lagi Ya Tapi pujian dan penyembahan Yang sesungguhnya Itu memberi tahta Kepada Tuhan Siapa yang Mau Tuhan Bertahta dalam hidupnya Mangannya belajar Memuji dan menyembah Tuhan Amin Saudara Bagaimana supaya kita punya Gaya hidup memuji Tuhan Gimana kita Bisa punya gaya hidup Yang memuji Tuhan Yang pertama Sadari Dan kenali Bahwa kasih karunianya Besar Atas kita Bagaimana kita punya Gaya hidup memuji Menyembah Tuhan Sadari Dan kenali Bahwa kasih karunianya Besar Atas kita Orang yang sadar Betapa Tuhan Sudah memberi kasih karunia Dari hatinya Yang keluar Apa ucapan syukur Orang yang sadar Dan sudah mengenali Wow Tuhan baik sekali Dalam hidup saya Yang keluar dari hatinya Penyembahan Pengagungan Kepada Tuhan Ratapan 3 Ayat 21 Sampai 23 Ratapan 3 Ayat 21 Sampai 23 Kita baca sama-sama ya Ratapan 3 Ayat 21 Sampai 23 Oke 2 3 Tetapi Hal-hal inilah Yang kuperhatikan Oleh sebab itu Aku akan berharap Jangan ganti dulu ayatnya Hal-hal inilah Yang kuperhatikan Katakan kuperhatikan Mau punya gaya hidup Memuji menyembah Perhatikan hal-hal ini Ayat 22 2 3 Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Ayat 23 Selalu baru Tiap pagi Besar kesetiaanmu Apa yang harus diperhatikan Apa yang harus diperhatikan Ayat 22 Sekali lagi Ini yang harus diperhatikan Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Gak pernah ada Habisnya Rahmatnya Berikutnya Selalu baru Tiap pagi Besar setiamu Tuhan Yang setuju Katakan amin Berapa banyak yang Saudara sadar Tadi begitu bangun Berkat Tuhan baru Atas hidup saudara Sudah merasakan itu Menikmati itu Amin Saya mau beritahu Besok kita akan Menikmati berkat yang baru Besok sudah menikmati Berkat Tuhan Lusa Sudah akan menikmati Berkat yang baru Lusa sudah menikmati Berkat Tuhan Hari berikutnya Sudah akan menikmati Berkat yang baru Karena Tuhan bilang Anugerahnya tidak pernah habis Rahmatnya tidak pernah habis Selalu baru Tiap hari Selalu baru Tiap pagi Besar Setiamu Tuhan Orang yang menyadari ini Saya mau beritahu Tidak usah tunggu Song leader ada di kamar Saudara Begitu saudara Bangun melek Yang keluar ucapan syukur Sama Tuhan Sudah akan mulai bilang gini Thank you God Untuk pagi ini Amin Terima kasih Tuhan Kenapa Sudah sadar gini Berkatnya baru Saya bangun pagi Dan saya rasa gini Terima kasih Tuhan Untuk hari yang baru Saya percaya anugerahnya Luar biasa Buat hidup kita Yang setuju ke Tuhan Amin Jadi kita bisa memuji Tuhan Bukan karena kita hebat Kita memuji Tuhan Bukan karena kita baik Kita memuji Tuhan Bukan karena kita sudah aktif Di gereja Bukan Kita memuji Tuhan Karena kita sadar Berkatnya luar biasa Dalam hidup kita Anugerahnya luar biasa Nah berkat seperti apa Yang diberikan sama Tuhan Dalam hidup kita Coba lihat 1 Yonah 4 ad 19 1 Yonah 4 ad 19 Bilang begini Kita baca sama-sama 1 Yonah 4 ad 19 Ad 19 Oke Dua tiga Kita mengasihi Karena Allah lebih dulu Mengasihi kita Lagi sama-sama Dua tiga Kita mengasihi Karena Allah Lebih dulu mengasihi kita Sekali lagi Dua tiga Kita mengasihkan Kenapa suruh bisa ada di gereja Karena Allah sudah lebih dulu Mengasihi saudara Kenapa saudara bisa Mengasihi Tuhan Karena Allah sudah lebih dulu Mengasihi saudara Gak ada apapun Yang kita yang mulai duluan Semuanya Tuhan yang mulai duluan Yang setuju Kata amin Amin Dia yang mengasihi kita Seperti apa kasihnya Coba lihat Roma 5 ad 8 Roma 5 ad 8 Akan tetapi Allah menunjukkan Kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati Untuk kita Ketika kita masih berdosa Katakan ketika kita masih berdosa Dari sejak awal Tuhan sudah mati duluan Buat kita Dari sejak sebelum Belum percaya Yesus Saudara sudah memilih Mati duluan Buat saudara dan saya Dari sebelum kita Mau percaya Dia sudah memutuskan Mengampuni Dosa kita Itu besarnya Kasih Allah Itu yang gak pernah Habis rahmatnya Itu yang selalu Baru Setiap hari Gak pernah habis Dia selalu Mengasihi kita Bahkan kalau hari ini Saudara masih bilang Saya memutuskan Saya ateis Saya mau bilang Tuhan tetap mencintai Saudara Kenapa Kasihnya gak pernah habis Buat saudara dan saya Tapi selama Sudara belum terima Ya sama seperti gini Saya punya anak Saya sayang anak saya Saya pengen ngobrol Sama dia Saya pengen sayang Sayang dia Eh dia kabur Dari rumah saya Kayak kemarin Hampir hari ini Gak ada di rumah Kemana Retret ternyata Saya mau sayang Saya gak bisa Gak ada di tempat Jauh dari saya Saya mau bilang I love you Gak bisa Kenapa Gak ada disitu Apalagi kalau kabur Tapi begitu Kita mau kembali Ke rumah Bapak Kita mau bilang Aku mau terima kasih Bapak Maka Bapak Bisa memuaskan Sayangnya sama kita Amen Selama kita kabur Tuhan Tetap sayang gak Tuhan tetap sayang Alkitab yang cerita Anak yang hilang Bapaknya tetap sayang Sampai kapanpun juga Gak pernah ada cerita Bapak yang hilang Kalau di Alkitab Di dunia banyak Bapak yang hilang Di Alkitab Gak ada Bapak yang hilang Saudara Amen Yang ada anak yang hilang Tapi Bapak Selalu mencintai Saudara Bapak di surga Gak pernah Kehabisan cinta Buat Saudara Dia selalu cintai Kita tanpa syarat Dan waktu kita Kembali kepada Tuhan Dan mau terima kasihnya Maka apa yang terjadi Kasihnya bisa berlimpah Atas hidup saudara dan saya Amen Dan itu yang membuat kita Menyadari Waktu kita menyadari itu Kita bisa memuji Dan membesarkan Tuhan Memuliakan Tuhan Dan waktu kita memuji Membesarkan Tuhan Yang terjadi apa Kita kasih tahta Sama Tuhan Memuji Menyembah Itu bukan kebiasaan Gereja Itu bukan Ya dimana-mana Gereja sebelum dengar Kotbah Memuji Menyembah Semua ada dasarnya Kenapa memuji Menyembah Sebelum kita dengar Firman Tuhan Karena begini Beri dulu tahta Bagi Tuhan Dalam hidup saudara Maka suruh baru Mau dengar orang itu Suruh setuju Amen Kalau suruh Nggak hargai orang Apa suruh Mau dengar orang itu Bicara Kalau suruh anggap rendah Seseorang Apa suruh mau dengar Dia bicara No Tapi waktu suruh Hargai orang Suruh mau dengar Dia bicara Begitu juga ini Beri tahta Dalam hidupmu dulu Kepada Tuhan Puji dia Muliakan dia Baru hatimu Siap dengar Firman Tuhan Disampaikan Itu kenapa Yuk memuji Tuhan dulu Terus Yuk kita dengar Firman Sebetulnya Dasar pemikirannya itu Amen Berapa banyak yang sadar Betapa luar biasanya Tuhan Dalam hidup kita Kalau saya bersyukur sekali Suatu kali saya cuma lihat Tidur di ranjang Dan saya cuma lihat Atapnya Apa Pelafon saya Dan saya bilang Tuhan terima kasih Buat kamar saya Kamar saya enggak bagus Ada bocor nih sekarang Tapi saya cuma bilang gini Terima kasih ya Tuhan Saya punya kamar Seperti ini Terima kasih Saya bangun Saya cuma bilang Makasih Tuhan Saya masih bisa beraktivitas Semakin kita sadar Betapa luar biasanya Tuhan Semakin keluar pujian penyembahan Sama Tuhan Yang mau katakan amin Kalau sudah Sudah sadar Dan mengenali Kasih karunianya besar Atas kita Kalau sudah Sudah enggak sadar Betapa besarnya Kasih karunianya Tuhan Susah Muji nyembah Tuhan Disuruh Harus dipaksa-paksa Sama solo leader Dikenjot-kenjot Sudara Ayo tepuk tangan Ini song leader satu Minta dikeplokin terus Kurang lama Kurang keras Enggak ada habis-habisnya Tapi orang yang Sadar Kasih karunia Allah Dari hatinya meluap Ucapan syukur Amin Kalau sudah meluap Ucapan syukur Yang sudah harus lakukan apa Kita harus lakukan apa Ekspresikan itu Katakan ekspresikan Lagi ekspresikan Supaya melatih Gaya hidup Memuji Tuhan Ekspresikan Lewat apa Salah sebenarnya Lewat menyanyi Musik yang Dipersembahkan Bagi Tuhan Saya tadi sudah bilang Itu bukan Kebiasaan gereja Harusnya Tapi itu Dilandasi dengan gini Sadar bahwa kita Mau memberi tahta Sama Tuhan Coba kita lihat Satu ayat Masmur 22 Kalau suruh baca Masmur Tadi ayat pertama Saya dari Masmur Sekarang Masmur 22 Sekarang Masmur 22 Juga Suruh akan baca Sebetulnya Masmur 22 Dibuat waktu Daud lagi punya masalah Tapi lihat apa yang Masmur 22 Ayat 22 bilang Dia bilang gini Aku akan memasyurkan Namamu Kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji Engkau Di tengah-tengah jemaat Wow Lagi punya masalah loh Kalau suruh baca Daud Daud gak bisa dilepaskan Dari praise and worship Kenapa Daud luar biasa Dikejar musuh Muji Tuhan Lagi anaknya berontak Muji Tuhan Lagi senang Muji Tuhan Lagi jatuh dalam dosa Dia kumpulin orang Dia nyanyi Bikin lagu Tentang pertobatan Nyanyi lagi kepada Tuhan Dia mengaku Dia berdosa Daud selalu memuji Tuhan Dalam segala keadaan Nah Dia bilang begini Aku akan memasyurkan Namamu Kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat Apa yang kita lakukan disini Ini latihan Sama seperti Daud Dia lakukan itu Di tengah jemaat Dia puji Tuhan Kenapa? Sebab ini latihan Kalau disini kita gak belajar Kasih tahta sama Tuhan Apalagi di luar Sudah bisa mengerti? Waktu yang kita khususkan Untuk suruh Tuhan Saja kita gak mau belajar Memuji menyembah Tuhan Apalagi di luar Disini kita perlu latihan Untuk menghormati Tuhan Mengekspresikan itu Coba kita lihat Ekspresinya gimana Daud 2 Samuel 6 ad 5 Daud dan seluruh kaum Israel Menari-nari di hadapan Tuhan Dengan sekuat tenaga Baca sama-sama yuk 2, 3 Daud dan seluruh kaum Israel Menari-nari di hadapan Tuhan Dengan sekuat tenaga Diiringi nyanyian Kecapi Gambus Rebana Kelentung Dan ceracak Apa itu kelentung pak? Saya juga kurang tahu Tapi saya cuma mau beritahu gini Jangan oh ini gereja modern Memangkannya alat musiknya lengkap Enggak Ini perjanjian lama 2000 tahun yang lebih pun 3000 tahun malah Daud sudah memuji Tuhan Dengan semua alat musik yang dia ada Ceracak itu simbal Ini Daud menari Saya enggak ada baca Raja lain mengajak Rakyatnya menari Untuk Tuhan Tapi itu Daud Mengekspresikan Terus syukurnya sama Tuhan Dengan menari Saudara Saya bukan orang yang suka Menyanyi Sampai suatu kali Tuhan jama saya Saya dulu begini Saya waktu bertobat Awal-awal bertobat Saya ke gereja Saya kaget Lihat orang tepuk tangan Di gereja Saya enggak pernah Ke gereja yang tepuk-tepuk tangan Dulu saya ke gereja Sekitar setahun sekali Setahun dua kali Tergantung kebutuhan Tergantung mana Yang lagi ada cakep Begitu kan Saya ke sana Gitu kan Tapi enggak ada yang tepuk tangan Setelah saya bertobat Saya datang ke gereja Tepuk tangan Kaget saya Angkat tangan Loh kok pakai angkat tangan Dan karena saya enggak suka nyanyi Saya enggak menikmati itu Akhirnya saya memutuskan Buang-buang waktu aja ini Saya putuskan Saya datang pas kotbah saja Kan saya Sudah tahu Sudah bisa ukur sendiri Kan nyanyi berapa lama Kira-kira gitu kan Tetap harus ada keteraturan Di rumah Tuhan kan Akhirnya Saya datang pas kotbah saja Sudah tahu apa yang terjadi Saya enggak bertumbuh Kenapa Ternyata saya datang pas kotbah Hati saya begini Oke Saya sekarang mau dengar kamu Ngomong apa Lumayan Bagus Kurang oke Kurang semangat yang ini Lucu Masuk akal Saya ngelih Oh boleh juga Saya menilai orang Saya enggak bertumbuh Kenapa Karena saya enggak belajar Memuji menyembah Tuhan Tanpa sadar Hati saya Enggak kasih tahta Sama Tuhan Saya datang dengan akal Saya sendiri Saya datang dengan Anggap saya pintar sendiri Saya enggak datang dengan Menyerah sama Tuhan Sampai suatu kali Saya Mulai Belajar Memuji Menyembah Saya ingat Pertama kali saya tepuk tangan Itu keputusan Sudah Itu bukan ikut-ikut Sebab saya enggak nyaman Untuk tepuk tangan Dan waktu saya tepuk tangan Pertama Saya merasa seluruh dunia Seperti melihat saya Padahal sebelah saya Aja enggak sadar Tapi saya Biang Tuhan Saya tepuk tangan Untuk Tuhan Waktu saya Angkat tangan pertama Saya rasa yang sama Saya rasa seakan-akan Seluruh dunia Langsung Angkat tangan Padahal sebelah saya Aja Tidak sadar Event saya ada disana Saya memutuskan Saya mau angkat tangan Untuk Tuhan Saya bukan orang yang Senang yang nyanyi Tapi waktu saya Mulai belajar Memuji menyembah Tuhan Saya mulai belajar Saya menikmati Saya menari Buat Tuhan Kenapa menari Sebab saya tahu Saya sudah diampuni Saya sudah dibebaskan Kenapa bertepuk tangan Sebab saya bersuka cita Kenapa menari Saya bersuka cita Karena Allah baik Karena Tuhan baik Amen Dan tanpa sadar Saya memuji Tuhan Dan saya memberi Tahta buat Tuhan Disitu Saya mulai bertumbuh Firman Tuhan Jadi hidup buat saya Kenapa Tahta Diberikan buat Tuhan Saya menundukkan diri Sama Tuhan Hidup saya jadi banyak Memuji Tuhan Firman Tuhan Jadi perintah buat saya Firman Tuhan Jadi kebenaran tertinggi Buat saya Karena hati saya Memberi tahta Buat Tuhan Anggap hubungannya Sudara Amin Kalau sudah ada adik saya Disini ada Orang tua saya Sudah bisa tanya Orang tua saya Yang ada disini Tapi sudah bisa tanya Kapan-kapan Kalau ketemu Terus saya jadi senang Menyanyi Suatu kali saya memutuskan Karena saya nonton video Waktu itu ada Praise and Worship Bagus sekali di video Dan saya bilang Ini Tuhan Saya ingin dipakai Untuk membawa orang Menyembah Tuhan juga Terus saya memutuskan Saya masuk departemen musik Dari sebuah gereja Waktu saya masuk departemen musik Orang tua saya Saya ingin menghadap pendetanya Kenapa? Dia mau bilang gini Tolong anak saya Jangan dikasih jadwal Maju ke depan Karena suaranya fales Saya takut dia Memalukan keluarga Saya serius Orang tua saya Hampir menghadap pendetanya Karena Dia gak pengen Saya maju ke depan Tapi suatu kali Saya bisa ada di depan Dan Tuhan bisa percaya Saya sebagai song leader Walaupun saya susah Baca nada Sudara Tapi kenapa? Saya teknik gak punya Modal saya cuma hati Tadi kalau saya menyanyi Bang Weli Apabila bilang gini Kamu bisa bawa orang Ketemu Tuhan I don't know why Tapi saya cuma mau beritahu gini Beri tahta Kepada Tuhan dalam hidupmu Banyak hal akan terjadi Dalam hidup saudara Amen Dan kau akan jadi berkat Buat banyak orang lain Suara saya Widi bilang kayak kaleng Dia yang bilang Penghargaan yang besar Buat saya Saya Musik masuk Nebak gak bisa Tapi saya mau beritahu Tuhan gak liat itu Tuhan liat hati Yang setuju ke Tuhan Amen Amen Mau belajar ekspresikan Penyembahan kita sama Tuhan Mau belajar Kalau beri tepuk tangan Gini Beri tepuk tangan Karena kita Kagum sama Tuhan Kalau angkat tangan Gini loh Angkat tangan Karena hormat Jangan ini Aduh gue bos Masa gue angkat-angkat tangan Namangkan ya Apakah Tuhan Lebih bos dari kita Apa enggak Itu saja masa Begitu kita menempatkan Dia lebih bos dari kita Maka kita akan Angkat tangan Setuju Waktu kita tempatkan Dia lebih terhormat Dari kita Maka kita akan Tepuk tangan Amen Amen Mau coba beli Tepuk tangan yang terbaik Karena sebuah keputusan Kau Allah yang besar Kau Allah yang besar Kau agung dan mulia We praise you Lord We praise you Kami besarkan namamu Kami kagum dan hormatakan engkau Kau Allah yang baik Kau Allah yang luar biasa Haleluya 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 Glory Haleluya 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 Coba angkat tanganmu Karena gini Aku mau hormati engkau Tuhan Bilang Katakan sama-sama Aku mau hormati engkau Tuhan Aku akui Engkau Allah yang besar Karena itu aku angkat tanganku Menghormatimu Hormati dia Kau Allah yang besar Kami kagum Kau Allah yang menciptakan langit dan bumi Dari tidak ada menjadi ada Kau Allah yang besar We praise you Kami kagum dan hormatakan engkau Haleluya 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 Karena itu kami memutuskan mengangkat tangan kami Dalam rasa kagum dan hormatakan engkau Hormatakan engkau Hormatakan engkau Yes Kau kagum dan hormatakan engkau Beri tepuk tangan Kami putuskan memberi tepuk tangan bagimu Tuhan Karena tak habis-habisnya kasih setiamu Karena kami ada Karena engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Bahkan dari sejak kami masih berdosa Engkau sudah mengampuni kami Terima kasih Haleluya Haleluya Berapa banyak yang sadar waktu suruh memutuskan lakuan itu dengan yang terbaik bagi Tuhan Kau sedang memberikan tahta buat Tuhan dalam hidupmu Bisa rasa itu? Bisa rasa itu? Karena jangan anggap remeh Waktu engkau angkat tangan Jangan ikut-ikutan Jangan kebiasaan Buatlah itu menjadi sebuah keputusan yang berkualitas dalam hidup kita Karena kita mencintai dia Karena dia segalanya buat kita Amen Suatu kali saya setir mobil Saya sudah lihat sebelah saya lagi angkat tangan Mobil di sebelah saya Saya lihat teman saya Saking dia lagi angkat tangan Lampu merah tapi saudara Dia angkat tangan Dia tidak lihat saya Saya cuma lihat begini Dia sedang memberikan tahta dalam hidupnya Waktu saudara Melatih dirimu disini menghormati Tuhan Nanti suruh akan keluar Suruh akan belajar gini Jangan suruh akan tato gini Terima kasih ya Tuhan Haleluya Amen Suruh akan terlatih Mulai melatih dirimu untuk punya gaya hidup memuji menyembah Tuhan Dimanapun engkau bisa angkat tangan tiba-tiba Tuhan I stand and I stand in awe of you Aku kagum makan engkau Jadi tahta itu gak hanya dibangun waktu kebaktian Di kamar saudara Saudara hormati Tuhan Suruh mungkin beri tepuk tangan buat Allah gitu Angkat tanganmu mungkin Tuhan bertah tadi situ Dan kau akan menikmati bagaimana Tuhan bertah tadi rumahmu Hadirat Allah akan memenuhi rumahmu Hadirat Allah akan memenuhi kamarmu Yang setuju katakan amin Hadirat Allah akan memenuhi kantormu Karena disitu kau membangun tahta bagi Allah Suatu kali Saya ditipu orang Adik saya bisa masuk penjara karena itu Karena nama dia yang dipakai disitu Dan dia langgar sana langgar sini Ini bayar sekali Kita pusing sekali Uang habis banyak Langgar hukum lagi Orang itu kan Pakai nama adik saya Pusing kita Saya ingat berdua di ruang tamu Pusing Sangking pusingnya saya bisa pernah berdiri gini Saya cetak-cetak Stop kontak Mati nyala Mati nyala Ngapain? Stress Ngelamun suruh Kamu ngapain sih? Oh sorry Ngelamun Mau matiin nyalain matinya Saya sampai segitunya Jam dua bangun Keringetan Tapi saya ingat di ruang tamu Sama adik saya Saya bilang ini Yuk kita memuji Tuhan yuk Saya angkat tangan di ruang tamu Nggak rasa apa-apa Saya cuma nyanyi gini Kau Allah yang baik Saya lupa lagunya sekarang Tapi saya nyanyi Kau Allah yang baik Nggak rasa apa-apa Tapi saya angkat tangan Saya cuma memutuskan Saya percaya Dan saya tahu Dia bertahta Walaupun kita tidak rasa Karena itu sebuah keputusan Untuk menyembah Sebuah keputusan Untuk memuji Dalam segala keadaan Dalam segala kondisi Yang mau katakan amin Dan waktu kita memberi tahta Sama dia Saya tahu satu hal Dia Allah yang luar biasa Dia bebas bekerja Waktu dia dapat tahta Dalam hidup kita Dia bebas bekerja Tuhan tuh nggak suka maksa Itu yang sudah mesti tahu Iblis maksa Iblis dikasih lubang kecil Dia robek Tuhan ketuk pintu Nggak dibuka Nggak masuk Tapi kalau kau beri tahta Dalam hidupmu Berkuasalah dia Dalam hidupmu Yang setuju katakan amin Waktu dia beri tahta Dalam hidupmu Memerintahlah dia Dalam hidupmu Karena dia diberi Tahta Hidupmu milikmu Tuhan hargai itu Tuhan nggak paksa Tapi waktu kita putuskan Menyerahkan hidup kita Dan memuji Menyembah Tuhan Berikan tahta sama dia Dia bertahta disana Ekspresi pujian penyembahan Lewat apa? Lewat menyanyi Lewat musik Itu selalu punya Peran yang unik Diakui secara universal Untuk mengekspresikan Perasaan manusia Main musik Lakukan yang terbaik harusnya Menari Daud itu raja Nggak malu dia ajak rakyatnya menari Menari Buat Tuhan Menari Kenapa? Bersuka cita Karena Tuhan Berseru Haleluya Kenapa? Sebab bangga Sama Tuhan Bangga Kenapa bangga? Karena gini Berseru juga bicara gini Saya dibebaskan Dulu saya terikat Dosa Sekarang saya dibebaskan Karena saya berseru Haleluya Tuhan baik Berseru Berseru Karena Kita dibebaskan Kita tidak lagi terikat Melompat Karena kita bersuka cita Yang mau katakan amin Dan begitu saya mulai belajar Memuji Menyembah Tata diberi Saya mulai bertumbuh Ekspresi Dalam pujian penyembahan Apa berikutnya? Doa Doa adalah ekspresi Penyembahan Surah sama Tuhan Ekspresi Yang kedua Merenungkan firman Mau merenungkan firman Itu ekspresi Penyembahan kita Sama Tuhan Dan hidup sehari-hari Tadi yang saya bilang Di kantor Di mana Kita bilang begini Koloso 3 E2 Koloso 3 E2 E3 Kita baca sama-sama ya Koloso 3 E2 E3 E3 Apapun juga Yang Kamu perbuat Perbuatlah Dengan Sengenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Apapun yang kita Perbuat Perbuatlah Untuk Tuhan Martin Luther Saya ikat tali Sepatu pun Saya ikat Itu untuk Tuhan Itu ekspresi Dari penyembahan Kita sama Tuhan Apapun yang kita Buat Lakukan itu Untuk Tuhan Yang mau katakan amin Bekerja Bekerjalah Yang terbaik Untuk Tuhan Itu sebagai Penyembahan kita Di depan Allah Berapa banyak yang Mau hidupnya Betul-betul Menjadi tahta Allah Boleh putuskan Sekali lagi Beri tepuk tangan Buat Allah kita Katakan Haleluya Haleluya Yang terakhir adalah begini Bagaimana untuk melatih Gaya hidup Memuji Menyembah Tuhan Sadari Kenali Kasih karunia Tuhan besar Atas kita Ekspresikan gitu Latih itu Yang ketiga Kejarlah Perjumpaan Dengan Tuhan Kejar Perjumpaan Dengan Tuhan Kejar Perjumpaan Dengan Tuhan Kejadian 32 Pada malam itu Yaakub bangun Dan dia membawa Kedua istrinya Kedua budaknya Perempuan Dan kesebelas Anaknya Dan menyebrang Di tempat penyebrangan Sungai Yabok Dia bawa keluarganya Malam-malam Agak aneh ya Malam-malam Dia bawa keluarganya Pada saat itu Belum ada lampu Lalu lintas Karena jalan pun Belum ada Kira-kira gitu Nah dia bawa Malam-malam nyebrang Gak aman sekali Tapi kenapa Malam-malam Karena Yaakub Adalah orang yang Selalu hidup dalam Tertuduh Dia hidup dalam Ketakutan Akan balas dendam Dari kakaknya Esau Yang dia rebut Hak kesulungannya Maka Yaakub Dikenal sebagai Orang yang suka Berjalan pada malam hari Karena dia ketakutan Sesudah dia Menyebrangkan mereka Dia menyebrangkan juga Segala miliknya Segala miliknya Lalu tinggallah Yaakub Seorang diri Katakan seorang diri Ada waktu-waktu Dalam hidup kita Kita merasa sendirian Kita merasa Masalah Begitu rupa Menekan kita Yaakub pun Mengalami itu Tiba-tiba Ada laki-laki Bergulat dengan dia Sampai fajar Menyingsing Ketika orang itu Melihat bahwa Dia tidak dapat Mengalahkannya Ia memukul Sendi pangkal Paha Yaakub Sehingga Sendi pangkal Paha itu Terplecok Ketika dia bergulat Dengan orang itu Lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi Karena fajar telah Menyingsing Saud Yaakub Aku tidak akan Membiarkan kau pergi Jika engkau Tidak memberkati aku Bertanyalah Orang itu Kepadanya Siapakah namamu Sahutnya Yaakub Lalu kata orang itu Namamu Tidak akan disebut lagi Yaakub Tetapi Israel Sebab penggautlah Berkumul Melawan Allah Dan manusia Dan engkau menang Bertanyalah Yaakub Katakanlah juga Namamu Tapi sahutnya Mengapa engkau Menanyakan namaku Lalu diberkati Nanyalah Yaakub Di situ Yaakub menamai Tempat itu Peniel Sebab katanya Aku telah melihat Allah berhadapan muka Tetapi nyawaku tertolong Saudara Yaakub orang yang Bermasalah sekali Hidupnya Sampai Yaakub Dikenal sebagai Penipu Katakan penipu Tiap kali dia sebut Namanya Itu mengingatkan Dia sama Semua kejadian Yang dia lakukan Dalam hidup dia Penipu Penipu Suatu kali Tuhan menyatakan diri Di tengah-tengah Pergumulannya itu Tapi Yaakub Bukan orang yang Gampang menyerah Kadang-kadang Kita gak gampang menyerah Kadang-kadang Kita begitu Mengandalkan Akal kita sendiri Kadang-kadang Kita begitu Mengandalkan Kekuatan kita sendiri Sampai Tuhan pun Kesulitan Menundukan Yaakub Kadang-kadang Tuhan kesulitan Menundukan ego kita Kesombongan kita Maka dipilih Tuhan terpaksa Tuhan buat Pelecok kaki Yaakub Sampai Yaakub Sampai air hidupnya Berjalan pincang Kenapa Tempat kekuatannya Dipukul Sama Tuhan Supaya Yaakub Sadar Tidak mengandalkan Kekuatannya sendiri Waktu Yaakub Sadar Yaakub Menyadari Dia baru bertemu Dengan Allah Dan dia tidak mati Tuhan bilang Yaakub Menang Kenapa Sebab dia berhasil Keluar dari Pergumulannya Dengan berjumpa Dengan Allah Saya mau beritahu Alami Berjumpa Dengan Allah Kejar itu Ikut Tuhan Jangan puas Cuma sampai disini Ikut Tuhan Selalu minta Tuhan Saya mau Mengalami Aku pengen Mengalami Tuhan Aku pengen Ketemu Tuhan Teman saya Satu Dia Dia kalau dengar Suara Tuhan Bisa dengar Suara Tuhan Audible Mungkin Boong Saudara Saya doain dia Saya doain dia Tumpang tangan Bisa gosong Saya ingat Saya tumpangin dia Tangan Kan saya juga Gak mau Kepala orang Jadi saya taruh Di dahinya Kalau di dahinya Lihat berapa jari Saya yang nempel Tiga Besoknya Gosong tiga Saudara Saya gak ngomong Saya cuma lihat Saya gak mau pakai Perasaan saya juga Itu kemarin Bekas tangan saya Kok gosong Tiga disini Terus dia bilang Di Lu tuh Pengen tangan gue Gosong nih Sekarang tiga Gosong kayak Kena api Dia ngalamin Dan dia lah Orang yang gini Kalau dengar Tuhan Audible Saya belum pernah Dengar audible Saya kalau dengar Tuhan di hati Kuat sekali Tiba-tiba Semua yang saya Enggak mengerti Mengerti Toto terbuka Itu kalau saya Teman saya audible Maksud saya gini Yuk kejar lebih lagi Mengalami Tuhan Kejar lebih lagi Jangan puas Di satu titik Yang setuju Katakan amin Amin Jangan puas Kejar Tuhan Jangan pernah Ada yang parkir Belum apa-apa parkir Yang sudah senior Jangan merasa Saya sudah umur Segini Saya parkir Saya jadi Biar yang muda-muda Jangan pernah parkir Apalagi yang muda Udah mau parkir lagi Gimana sih Amin Belum ngalamin Tuhan apa-apa Udah Waduh Rugi besar Waktu orang Mengalami Tuhan Maka begini Penyembahan keluar Tapi itu penyembahan Yang merubah hidup saudara Penyembahan yang merubah Yaakub dirubah Jadi Israel Israel artinya apa Israel artinya Pangeran Allah Sahabat Allah Bergumul dengan Tuhan Itu arti dari Israel Saya berharap Saudara Waktu engkau berjumpa Dengan Allah Engkau tahu Engkau lah Pangerannya Allah Engkau tahu Engkau lah Sahabat Allah Hamba Allah Engkau orang yang Bergumul bersama Tuhan Hidupmu tidak pernah sendiri Engkau selalu bersama Tuhan Yang setuju Katakan amin Penyembahan yang Didasari dengan Perjumpaan dengan Allah Itu kan merubah Hidup seseorang Merubah cara Berjalanmu Merubah cara Hidupmu Karena engkau tahu Engkau bukan orang biasa lagi Engkau adalah orang Yang sudah mengalami Tuhan Dan itu akan membuat Banyak hal dalam hidup kita Yang setuju Katakan amin Orang yang suka Memuji dan menyembah Tuhan Dia akan menyadari Kita nothing without God Amin Orang yang suka Menyembah Tuhan Lifestyle-nya Menyembah Tuhan Dia sadar Nothing without God Tanpa Tuhan Gak ada apa-apanya Tanpa Tuhan Gak bisa apa-apa Orang yang punya Lifestyle memuji Menyembah Tuhan Dia akan percaya Bahwa Allah lah Pemelihara kita Yang tidak ada Cacat celah dalam dirinya Kalau dia memelihara kita Semuanya dia kasih Yang terbaik Kalaupun itu Tidak enak buat kita Kita tetap percaya Itu tetap yang terbaik Buat kita Orang yang memuji Menyembah Tuhan Dia berserah Sama Tuhan Amin Dia punya iman yang kuat Tapi berserah Yang luar Total Sama Tuhan Itu yang lahir dari Gaya hidup menyembah Iman Percaya penuh Sama Tuhan Percaya Allah Sanggup Tapi berserah Penuh Sebagai hamba Allah Karena Gaya hidup Memuji Menyembah Yang mau Ketekan amin Saya undang Song leader Singer Saya mau ajak kita Melatih ya Di gereja Ini bukan ibadah Kita yang sejati Ibadah kita yang sejati Itu di luar sana Di sini Red red Kita ini lagi Red 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 artinya apa Keluar dari kesibukan kita Untuk merenungkan Tuhan Untuk mencari suara Tuhan Dalam hidup kita Ini red red Katakan sebelah-sebelah Kita lagi red red Gue pikir kita lagi di PVJ Kita lagi red red Nah Di sini di red red ini Kita latihan Memuliakan Tuhan Yang mau katakan amin Amin Mau belajar hargai Tuhan lebih lagi Sebenarnya kita bangkit berdiri Sama-sama Putuskan angkat tanganmu Untuk Tuhan Hormati dia Berikan Lepaskan kata-kata Ucapan syukur Karena gini Kebaikannya Selalu baru Setiap hari Rahmatnya Tidak pernah habis-habisnya Atau saudara dan saya Dia tidak pernah meninggalkan kita Selalu baru Setiap hari Besar kesetiaan Tuhan Kita bisa mengasihi Tuhan Kita bisa ada di gereja Karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu Engkau bisa angkat tanganmu sekarang Karena Tuhan sudah mengasihmu lebih dulu Bahkan Alkitab bilang Dia mengasihi Dari sejak kita masih berdosa Dia sudah memutuskan Untuk mati buat kita Karena itu untuk Allah yang seperti ini Angkat tanganmu Katakan aku kagum akan engkau Aku kagum dan hormat Kami memutuskan kami kagum Aku kagum hormat Akan Tuhan Akan engkau Kau Allah yang layak Dibuji Aku kagum akan engkau Lagi kagum akan engkau Lagi kagum akan engkau Kau Allah yang layak Dibuji Dipuji Dibuji Dibuji Kaya layak dikuji Bukagum bangsa dengar Kodara saja katakan bukagum Bukagum bangsa dengar Ya, bertahtalah dalam hidup umatmu ya Tuhan Kodara bersyukir Allah, para Allah, para Allah, para Allah Bukagum bangsa dengar Bukagum bangsa dengar Kodara heads Kodara bersyukir Allah, para Allah Kodara bersyukir Allah, para Allah Kami terima kasih lasa Kami adoranak lu Ya Tuhan Engkau lah Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta segala yang ada. Terima kasih kau jadikan kami anak-anakmu, kau ampuni dosa kami, kau angkat kami di tempat yang paling tidak berharga, menjadi berharga. Kami kagum makan engkau, kami kagum makan engkau. La para la para la, la para la para la, ya raya la para la para la para la, dalam hidup yang er Beri tepuk tangan buat Allah kita. Alhamdulillah 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 Mulialah namamu Besatlah kau Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Kami bangga Kami kagum Alhamdulillah Alhamdulillah Seperti kau bertah dalam hidup kami So boleh duduk lemarnya Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Terima kasih Sekali Krisis Alhamdulillah Yang lain bilang kemungkinan bisa sampai 2016 Akhir Wah lama sekali Karena itu penting Berdoa buat bangsa Berdoa buat kota Di mana kita tinggal Karena kita bilang ini Kesejahteraan bangsa itu menjadi kesejahteraan kita Kesejahteraan kota kita menjadi kesejahteraan kita Amen Kalau kita gak mau doa Waktu dia mengalami masalah Kita pun ikut mengalami masalah Ekonomi terpuruk Mau gak mau kita terpengaruh Keamanan Terancam Kita pun gak tenang Berdoa buat bangsa Berdoa buat kota Yang mau katakan Amen Kalau ada diantara saudara sedang gini Waduh tapi pak saya beberapa mengalami Saya enggak eh Saya tetap baik Bersyukur sama Tuhan Jangan sombong Angkat tanganmu di depan anak-anakmu Masih kecil Biar anak-anakmu melihat papanya Mengandalkan Tuhan Mamanya mengandalkan Tuhan Bersyukur karena kasih karunia Tuhan Amen Tapi saudara yang sedang mengalami masalah Jangan putus asa Ijinkan Allah bertata Ijinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara Kadang-kadang seperti Yaakub Tuhan izinkan masuk dalam Perjalanan yang gak enak Untuk dia mengalami perjumpaan dengan Allah Yang setuju katakan Amen Tapi ada beberapa hal yang saya harus sampaikan Supaya saudara Bisa punya strategi Untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini Yang pertama begini Cara yang pertama adalah Perketat pengeluaran kita Perketat pengeluaran kita Kita berdoa supaya Minggu depan krisis selesai Yang mau katakan Amen Tapi kalau memang panjang Gini Perketat pengeluaran kita Keluarga-keluarga Belajar menghemat Jangan belajar menghemat Kalau sudah terlambat Belajar menghemat dari sekarang Gaya hidup Mesti belajar sederhana Ini It's not time to buy what you want Tapi ini To buy what you need Ini bukan Waktu untuk kita beli Apa yang kita mau Tapi apa yang kita perlu Ini bukan waktu Dimana saudara Dan saya punya prinsip Gini Lebih baik Mati bergaya Daripada hidup Tanpa gaya Itu bukan Gaya hidup penyembah Tuhan Amin saudara Orang yang suka Menyembah Tuhan Tidak terlalu mementingkan Apa yang dipuji orang Sama dia Tapi dia mementingkan Apa pendapat Tuhan Tentang dia Dia pengen menyenangkan Tuhan Yang setuju kata Amin Jadi kalau sebelah saudara Punya tas lebih mahal Dari saudara Tidak apa-apa Tidak usah disaingi Minggu depan beli yang baru Tidak usah Amin Ini bukan waktu untuk itu Ini waktu untuk belajar Memperketat semuanya Yang kedua Lunasi hutang sebisa mungkin Dan jangan pakai kredit kart Untuk konsumsi-konsumsi Yang kurang jelas Jangan ah Untung punya kredit kart Gesek dulu Jangan Hati-hati di masa seperti ini Jangan sampai terlibat hutang Yang akan membelit Saudara begitu rupa Yang ketiga Kalau saudara punya Dana saudara Dari hemat Semua saudara punya dana Coba Atur danamu dengan baik Alokasinya dimana Banyak memuji Berdoa minta hikmat Dari Tuhan Dan banyak bicara Dengan komunitas-komunitas Yang bisa saling menguatkan Dalam hal ini Untuk dimana sebaiknya Kita bergerak hari-hari ini Yang keempat Kalau memang sudah Sangat berat kondisinya Kalau perlu cut loss dulu Beberapa hal Jual Dengan harga yang lebih rendah Dari pasaran Relakan hatimu Jangan notot mempertahankan Tapi terus akhirnya kita ambruk semua Tambal dulu kapalmu Yang mungkin Nyaris tenggelam Amankan dulu itu Kalau perlu cut loss Cut loss Yang kelima yang terakhir Begini Sudah tidak perlu terlalu Paranoid juga Tidak usah takut berlebihan Tidak usah khawatir Siapkan Kekuatan saudara Kalau saudara bisa cut loss Saudara punya dana Tahan baik-baik Lihat kesempatan Apa yang akan datang ke depan Karena di masa krisis itu Uang bukan hilang Di masa krisis Uang bukan gak ada Di masa krisis Uang sedang bergerak Dengan cara yang tidak seimbang Tidak merata Nah bergeraknya kemana Nah coba kita Belajar lihat Di masa krisis Juga selalu ada Kesempatan baru Nah itu yang Sudah minta Hikmat dari Tuhan Dimana nih Bergeraknya Kemana Apa yang harus dibuat Karena saya berdoa Supaya saudara Dan saya melewati Masa krisis Akan menjadi seorang Yang lebih lagi Mengalami penyertaan Tuhan Amin Secara materi Saya berdoa Supaya saudara pun Semakin diberkati Tuhan lebih lagi Lewat masa krisis ini Yang mau katakan amin Tapi Tadi Bangun gaya hidup Memuji Menyembah Tuhan Berdoa Tapi juga begini Berhikmat Apa yang sudah disampaikan Perhatikan Hambah-mbah Tuhan Yang sampaikan ini Hambah-mbah Tuhan Yang ahli dalam bidang ekonomi Perhatikan Pesan yang mereka sampaikan Jangan hidup sembrono Hari-hari ini Amin Ya Saya berdoa Supaya Tuhan Menyertai saudara Dan memberkati saudara